berlama-lama di rumah mantan mertua membuatku tak betah tentu tak nyaman dengan masyarakat tiba-tiba bicara minta maaf aneh saja mendadak berubah entah kenapa aku tak percaya karena ia sering berbohong demi anak semua harus dijaga tadinya tak mau bicara dengan mantan suami namun ada putriku di rumah itu mau tak mau ya harus menunjukkan wajah baik ingin berlama-lama bertemu tia tapi terhalang kehadiran mantan suami namun kok tumben ia bisa berubah secepat itu dapat hidayah dari mana padahal kemarin ia masih posting video dengan pakaian dandan-dandan seperti wanita mumpung waktunya makan siang aku menyedir menuju kantor Mas Ismail kami belum pernah makan siang di luar setelah menikah aku selalu sibuk dengan urusan anak hingga hal kecil dan penting seperti ini terabaikan mungkin dengan belajar dari cara Kak Amel dulu bisa membuat rumah tanggaku semakin awet mendadak kangen Kak Amel semoga saja amal baiknya diterima yang kuasa Amin akhirnya aku sampai di parkiran kantor ingin sekali kerja seperti dulu tapi itu lagi Mas Ismail maunya aku di rumah dan jaga kesehatan bahkan ia menyuruhku ke salon dan ikut acara sosial bersama Mami hanya kegiatan ke salon yang bisa aku lakukan karena bicara dengan Mami sudah pasti tak cocok ya Tuhan semoga aku bisa bisa cocok dengan ibu mertua tak nyaman kalau saatap tapi ia menatapku sinis Hai Bu Sarah Susi menyambutku dengan senang Hai Sus Mas Ismail adakan tanyaku sambil menunjuk ke pintu ruangan suamiku Oh ada kok Bu tapi Pak Ismail sedang ada tamu aku mulai duduk di kursi depan meja Susi siapa klien dari proyek mana tanyaku karena tamu pasti klien dari proyek seperti biasa biasa dulunya begitu Iya Bu klien dari proyek rumah sakit Dek terasa jantungku berdedak tidak enak klien dari di rumah sakit apakah ririn adik tante siskah entah kenapa ada virasa tak enak mengingat tingkah ririn pada suamiku kalah di rumah Oh ya udah aku tunggu disini aja sebenarnya ingin masuk melihat tapi terlalang mengingat ini di kantor lagian aku juga harus menjaga wibawa depan karyawan lain masalah rumah tangga sebaiknya dibicarakan di rumah akan tetapi aku tak tahan jika terus diam tanpa melakukan sesuatu rasa cemburu ini mengerogot raga menjadi gelisah ah aku tak ingin ada orang ketiga lagi dalam rumah tangga baik wanita atau lelaki tidak pandang gender tetap saja itu orang yang ketiga jika sudah mengganggu rumah tangga Hai aku punya ide kukirimkan wa pada Mas Ismail Mas lagi sibuk sudah makan siang aku lagi duduk dekat meja susi tak lama kemudian wa dibaca karena ada centang yang dua biru masuk aja Sarah aku di dalam bersama ririn jadi dugaanku benar ternyata wanita itu lagi namun Mas Ismail jujur dengan siapa ia di dalam atau karena aku sudah di kantor ini Astaga kenapa ada kepikiran buruk tidak mempercayai suami sebaiknya aku masuk aja sus aku bangkit dari duduk mau dibikinin minum Bu enggak usah aku masuk dulu ya beberapa langkah saja aku sudah menggapai handle pintu setelah mengetok aku membuka pintu dan masuk kok enggak telepon dulu mau kesini tanya Mas Ismail ia tersenyum seolah tak pernah terjadi perdebatan diantara kami sebelumnya dan ini juga ulah wanita yang duduk di ruang kerja suamiku sekarang aku hanya mau beri kejutan Mas jawabku terpaksa senyum lalu gabung duduk di kursi tamu Hai ririn tampak santai duduk bersilang kaki memperlihatkan paham mulusnya melihatku datang mukanya tampak masam seolah seperti seorang pengganggu dasar wanita penggoda tidak di rumah saja tapi juga di kantor apa ia tak bisa mencari lelaki lain ia cantik dan punya karir bagus ini malah suka menempel terus ke suamiku kesal ini membuat jiwa barbar aku merontah ingin menendangnya Astaghfirullahaladzim Hai gimana kalau kita makan siangnya bertiga ajarin selagi Sarah di sini nggak usah Mas lain kali aja Hai jawab Ririn tanpa menoleku dan seolah aku tak berada di ruangan ini loh bukannya mau ngajak makan siang apa ia mengajak suamiku makan siang berdua aku saja selama menikah belum pernah makan siang berdua di luar ini dia siapa enak saja iya sih tapi lain kali aja lagian aku juga nggak mau mengganggu acara kalian siang ini Hai Oh jadi tadi ada yang ngajakin kamu makan siang ya Mas wah berarti kedatanganku tak tepat waktu dong aku aku tak bisa diam begitu saja Mas Ismail suamiku kenapa juga harus takut bicara jika ada yang mengganggu Hai Iya Ririn ngajakin makan siang di luar sambil membicarakan proyek rumah sakit ini ada sedikit perubahan desain bagian belakang bangunan Sarah jelas Mas Ismail Oh gitu berarti di perusahaan ini tak perlu manajer buat menanganinya ya Mas kok malah langsung melibatkan direkturnya sindirku Hai bukan gitu Sarah kami sudah lama kenal jadi kenapa harus bicara dengan perantara akhirnya Ririn menyapa aku juga sok baik dia dengan ada bicara seperti itu Iya Sarah lagian ini masalah bisnis kok Iya ini masalah bisnis ya Mas berarti aku pengganggu disini bukan gitu masa istri pengganggu suami Mas Ismail mulai menggenggam tanganku sembari tersenyum hangat Ririn malah melirik ke tanganku sebentar lalu membuang muka bisa aku lihat ia cemburu aku yakin itu kalau gitu aku permisi dulu Ririn bangkit dari duduk nanti aku pengennya desain seperti yang aku minta ya Mas Yah Rin kalau ada apa-apa lagi jangan lupa hubungi aku akhirnya ia pergi juga untung tidak aku tendang keluar lenggak lenggok seperti wanita penggoda alasan masalah proyek tapi mengajak suami orang makan siang berdua uh jangan gitu mukanya Sarah kenapa dengan mukaku Mas ujarku kesal Hai cemburu Astaga ternyata aku tak bisa menyembunyikan kejemburuan ku jadi ini yang membuatmu petah hingga jarang makan siang di rumah sudah berapa kali kalian makan siang berdua dengan nada sumbing aku lontarkan karena ini bukan saja cemburu tapi kesal belum pernah Sarah tapi akan terjadikan kalau aku tak datang tepat waktu Mas Ismail malah tersenyum menanggapi dia diam tanpa menjawab lagi Hai kenapa diam Mas aku benarkan kali ini suaraku makin tinggi ia malah tetap tersenyum menatapku Hai mas aku ngomong kok malah senyum-senyum Iya sudah marahnya Mas Ismail mulai merangkul pundaku em bukan marah tapi kesal jawabku melihat senyumnya mendadak terasa adem makan siang yuk lapar nih aku diam sambil mengelah nafas besar gengsi juga kalau tiba-tiba tidak jadi marah Astaga sejak kapan aku punya sikap begini dan suami berhasil menyiram api amarahku dengan caranya bicara dan bersikap disini aku sadari jika dulu tak pernah merasakan seperti ini dari Mas Arga kini aku merasakan romantis suami bisa membuat bahagia kami makan siang di luar bukan itu saja aku juga ditemani belanja belanja tas baju atau keperluan pribadi lainnya tidak lupa baju dan tas untuk dia serta buku-buku keperluan sekolahnya aku sangat bahagia mungkin inilah yang dirasakan ke Amel dulunya pantas ia cinta suaminya hingga rela mencarikan penggantinya Mas Ismail mengantarkan ku pulang lalu ia balik lagi ke kantor karena ada urusan proyek yang harus diselesaikan dari pembicaraan di ponsel yang terdengar sepertinya ada sedikit masalah di lapangan bersambung selamat menikmati